Halo semuanya, selamat datang di channel vlog Vila Pagi ini saya yang gak goes Padahal hari ini hari minggu Tapi, it's no problem Jangan mas malasan juga So, saya mau bikin konten Yaitu review sepeda ini nih Track Emonda ALR Sesuai janji saya saat bike check di dalam Dan kemarin pas goes ke pantai kesirat Saya pengen short review Sedikit review Dari track Emonda ALR yang saya gunakan ini Oke, let's go Oh iya, sebelum berangkat Sarapan dulu nih teman-teman Tapi, kali ini sarapannya Tidak instan seperti biasanya Kalau saya pagi tuh Kadang suka makan roti Atau apalah gitu ya Sekarang harus proses Yaitu prosesnya mau masak Masak dengan menggunakan minyak goreng Yang ada di depan ini Nah, minyak goreng ini Bukan minyak goreng sembarangan Tapi, ini adalah minyak goreng kelapa Bahan dasar memang dari kelapa Nah, untuk cara masaknya sih Simple, sederhana Seperti memasak dengan minyak goreng lainnya Cuman, minyak goreng kelapa ini Ada keunggulan ini teman-teman Oke, yang pertama Tidak menimbulkan tumpukan lemak di perut Kemudian, mudah diserap menjadi energi Terus, kemudian Mengandung asam lemak Yang baik untuk kesehatan Kemudian Menurunkan resiko kanker Dan menurunkan jandung koroner Terlebih lagi Ini minyak goreng yang Sangat Sangat Enak Buat dikonsumsi Teman-teman olahragawan Oke, waktunya kita masak dulu Pakai FCO Sebenarnya jujur ya Untuk sepeda ini tuh Yang saya pernah gunakan Dalam waktu Kurun Satu bulan Ya, dari pertengahan Februari sih ya Saya pakai di Malang pertama kali Dengan stem ini Stem yang sama Bone Traeger Dari tracknya sendiri Kemudian Begitu pulang bawa ke Jogja Terus Saya ngalamin Korasnya Kepanjangan gitu ya Antara Jarak duduk saya dengan Drawbar saya Atau steering saya Ternyata Saya mainin di stem Itu Sangat pengaruh banget Jadi Stem pertama Disini pakai Stem MTB saya Yang saya tuker kemarin Terus kemudian saya balikin lagi Untuk saat ini Karena Bulan Ramadhan ini Saya pakainya MTB Untuk gue biasnya So Stem ini Bener-bener panjang Cuman Kalau dilihat dari Jauh Atau dari deket Dengan stem ini Sepeda akan lebih gagah lagi Teman-teman Lebih cakep lagi Nah Untuk Short review Dari sepeda ini sih Overall Cukup Cukup baik Cukup baik ya Dari geometri Terutama Geometri ini Digunakan untuk Nanjak Nanjak dan Kalau buat Router-router flat Dia masih Sedikit Perlu power Sedikit perlu Tekanan Supaya kita bisa nahan Karena Begitu Udah nahan Endurance Di router flat Kalau dengan Wheel set Seperti ini Wheel set Yang deepnya Hanya 24 cm Deep tipis Apalagi sangat ringan Dia akan melayang Apalagi kalau narik ya Justru akan sangat berat Nah Kalau untuk flat Kemungkinan besar sih Frame geometri Seperti ini Bisa Diakalin dengan Wheel set Yang lebih tebel gitu ya Untuk Wheel set Mungkin Di atas 40 gitu ya 40 cm Kalau untuk Wheel set Deep tipis Seperti ini mah Udah Bener-bener Wheel set Buat nanjak Itu udah pasti Buat flat sih Ya oke Cuman Kalau kita lihat Geometri sepedanya Seperti ini Ngeslope gitu Turun Nah Itu Malah cenderung Buat nanjak Nanjak banget Nanjak banget Dalam artian Gradien Kalau yang saya tahu Untuk Frame seperti ini Dia Lebih cocok Di grade Di atas 15% Gitu ya Di atas Ya Jarak antara Tentang 12 Sampai 20% Gitu Di atas 20% pun Sebenarnya Harusnya enak Frame ini Cuman karena Bahannya Almonium So Mungkin ada sedikit Perbedaan Di antara Bahan yang Almonium Ataupun Carbon Karena yang saya Rasakan Almonium Memang bener-bener Sedikit berbeda Dibandingkan Yang dulu-dulu Yang saya pakai Carbon Waktu itu Pernah menggunakan Track juga Track domain Project 1 Itu Warna biru Udah banyak sih Di Youtube juga So Itu bener-bener Lumayan sih Enak sih ya Tapi Size-nya juga Size kecil Itu size 44 Setahu saya Kalau ini Size-nya 50 Rado gede ya Selisih 6 cm Cuman Secara geometri Hampir-hampir sama Karena Track domain Kemarin Dia emang Bener-bener Ngeslop banget Turun Disininya juga Ada Iso speednya Dia masih ada Iso speed disini Jadi kayak Peredam gitu So Kalau Mungkin kena Gitaran Atau mungkin Kena benturan Apa Di asfal Dia akan Sangat Empuk Dia seperti Rowbacks Jadi seperti Frame rowbacks Yang dipergunakan Pada jalan Koblestick Atau konblok Nah Itu juga Carbon Waktu itu So Bener-bener Enak banget Di bejek Dia lari Ini kemarin Karena Aluminium Yang saya Rasakan sih Karena Aluminium ini Memang sedikit Berbeda dengan Karbon Meskipun Ini Aluminiumnya Sangat-sangat Ringan Aluminium Pilihan Karena disini Kodenya juga 300 ya Aluminiumnya Kalau diangkat Emang bener-bener Ringan Teman-teman sih Bilang Carbon kill Oke Itu Emang bener Kenyataannya Emang seperti itu Jadi Untuk frame ini Ringan Diangkat Tapi Begitu Digues Yang saya Rasakan Kalau begitu Nanjang Tidak Seperti Seringan Karbon Ketika kita Bejek Bejek pedal Ketika kita Muter Nek Gini Nah Kalau karbon Dia enak Bisa Ya Meskipun Ada melayang Tapi bisa Lari lah Gitu Ini Begitu Di bejek Kita Butuh Power Buat Nahan Lagi Supaya Speed Ditanjakan Kita itu Nggak Habis Digenjot Gini Terus Melorot Kalau Ini Memang Tipikalnya Dia Habis Di power Gitu Harus Ditahan Jadi Lumayan Ya Lumayan Pegel Juga Nahan Lumayan Cabe Kita Main Cadence Pun Sebenernya Bisa Cuman Harus Pake Tenaga Juga Buat Nahan Speed Jadi Kayak Power Jadi Kemarin Kalau Kalau Emang Buat Nanjak Miring Grade Di atas 15% Yang saya Coba Pendek Rolling Buat Dancing Enak Banget Dia Buat Dancing Bisa Lari Nahan Speed Ya Mungkin Karena Almonium Itu Juga Bahannya Memang Sedikit Beda Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang Carbon Kemarin Nahan Speed Enak Banget Dia Buat Cadence Pun Enak Dan Itu Undersize Karena Saya Cewek 44 Nah Ini Size 50 Sebenarnya Saya Cowok Standar 50 Kalau Di Convert Paling S Ukurannya Tapi Overall Cukup Enak Ya Mungkin Karena Emang Saya Belum Dapat Feel Sama Sepeda Ini Sama Track Emonda ALR Ini Sebenarnya Gagah Frame Frame Bener Lanjak Ya Dilihat Seperti Karbon Karena Almonium Nya Pun Gak Terlihat Las Las An Jadi Bener Bener Halus Tidak Ada Sambungan Hampir Tidak Ada Sambungan Sama Sekali Meskipun Di bawah Sini Kelihatan Di Bagian Bottom Bracket BB Cuman Bener Bener Enteng Enteng Dianggat Ya Mungkin Buat Teman Teman Yang Udah Pernah Ncoba Dan Pernah Juara Gitu Mereka Bangga Banget Dengan Sepeda Dan Saya Juga Belum Mendapatkan Itu Ya It's Oke Lah Karena Perjikinya Juga Kali Oke Short Review Itu Sih Teman Teman Dari Saya Untuk Track Monda ALR Kalau Buat Flat Seperti Tadi Buat Nanjak Seperti Tadi Rolling Juga Masih Bisa Diatas Sebenarnya Karena Kebantu Dari Turunan Terus Nanjak Turun Lagi Terus Untuk Turunan Turun Descending Gitu Dia Secara Speed Standar Karena Emang Bukan Geometri Frame Ini Frame Aero Gitu Aero Jelas Benar Benar Segini Framenya Jaraknya Dari BB Ke Seat 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 Lebih Tinggi Untuk 150 Nah Geometri Sepertinya Yang Mau Nanjak Sebenarnya Ya Mungkin Karena Itu Tadi Saya Yang Pertama Feel Belum Dapat Terus Kemudian Yang Kedua Bjekannya Juga Kurang Sempurna Sih Kalau Saya Saya Sendiri Karena Emang Saya Akuin Power Saya Kecil Sebenarnya Meskipun Saya Belum FTP Tapi Saya Udah Bisa Memperkirakan Saya Udah Bisa Membandingin Sama Teman Teman Yang Punya Power Yang Lebih Gede Punya FTP Yang Hasil Lumayan Gede Ya It's Oke Lah Karena Emang Saya Biasanya Main Cadence Oke Itu aja Teman Teman Selama Bulan Puasa Ini Saya Cuma Guesnya Deget Deget Aja Jadi Ngurangi Intensitas Gues Meskipun Tetap Gues Tapi Hanya Sedikit Aja Hanya Rute Rute Pendek Aja Teman Teman Gak Sampai 100 Gilo Jadi Nanti Ada Medio Fondo Cuma Itu Berapa Kali Dalam Bulan Ramadhan Bismillah Semoga Ya Ini Kemarin Habis Hujan So Gak Jadi Gues Sebenernya Pengen Ngeroll Cuman Ntar Ajalah Gitu Dan Nanti Sore Pengen Gues Oke Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Saya Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Hal Ini Dan Tentunya Saya Sudah Ijin Yang Sama Yang Punya Jadi Kita Terbuka Kita Share Yang Bener Bener Yang Saya Alamin Seperti Apa Yang Memang Mungkin Dari Teman Sebelumnya Maka Ada Plus Minus Pasti Semua Barang Dipakai Ada Plus Minus Gak Hanya Plus Nya Doang Tapi Minus Nya Pun Jadi Pertimbangan Nah Untuk Itu Frame Monda ALR Ini Udah Cukup Dari Saya Short Review Tapi Udah Bisa Menggambarkan Hasil Keseluruhannya Ya Meskipun Hanya Sebulan Saya Maka Oke Thank you Keep Riding Safe And Goodbye